Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MB Tresno Di video kali ini, saya akan kembali lagi membagikan sebuah tutorial Dan untuk kali ini tutorialnya adalah Cara membuat akun Google tanpa nomor HP Bagaimana caranya agar kita bisa membuat sebuah akun Google Ataupun beberapa akun Google tanpa nomor HP Dan tentunya tanpa verifikasi nomor HP Nah, apakah bisa dilakukan? Apakah bisa dibuat? Tentu saja bisa teman-teman Nah, sebelum kita ke langkah-langkahnya untuk membuat akun Google Versi tanpa nomor HP Di sini kita setting dulu untuk jaringan yang digunakan Nah, bagaimana cara settingnya? Di HP yang saya gunakan ini belum ada internetnya Jadi belum saya konekkan Jadi saya akan setting dulu Di sini kita masuk ke setelan Lalu masuk ke bagian Wifi di HP Android yang kita miliki Nah, di Wifi ini kita aktifkan ya Jadi biasanya HP kita itu konek ke beberapa Wifi Atau pernah konek ke Wifi ini, Wifi itu ya Seperti itu teman-teman Nah, di sini seperti yang terlihat Untuk internetnya ini terhubung ke Wifi dari MD Tresno Dan ini mau saya ganti ya Saya ganti, jadi saya akan konek ke unlimited Jadi perubahan koneksi internet kita itu bisa mempengaruhi ketika kita membuat akun Google Dan hanya dengan ini saja kita bisa membuat akun Google tanpa verifikasi nomor HP Nah, sekarang bagaimana proses membuat akun Google-nya? Nah, kita langsung saja ya teman-teman Karena sudah kita subah jaringannya dan sudah kita siapkan Sekarang kita buka lagi Chrome di sini Nah, ini teman-teman sudah kembali online ya Jadi di perubahan Chrome teman-teman Di awalan seperti ini Itu ketikan saja seperti ini Google Ya, teman-teman ketikan saja Google Google seperti ini Lalu kita jalankan saja Nah, tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman Nah, proses membuat akun Google-nya Di sini kita klik bagian yang di sini Login ya Mau di sini bisa atau di sini juga bisa Bebas teman-teman ya Saya akan pilihan di atas sini saja Kita klik login Maka kita akan diarahkan ke login untuk akun Google-nya teman-teman Nah, di sini kita tidak langsung memasukkan untuk alamat email ya Karena belum kita buat Maka untuk membuat akun Google-nya Kita klik bagian buat akun di sini Lalu di sini untuk penggunaan pribadi Anak atau kerja atau bisnis Nah, sesuaikan ya teman-teman ya Di sini saya akan bikin yang versi pribadi Ini yang umumnya digunakan ya Kita pilih di sini Nah, sekarang kita buat akun dulu Caranya kita isi dulu data awal Yaitu nama depan dan nama belakangnya Sekarang kita isi dulu Lalu kita isi nama belakang Oke, kalau sudah langsung kita klik berikutnya Nah, di sini yang penting juga informasi dasar Kita isikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Di sini berkaitan dengan kebolehan ya Jadi, kalau yang di bawah umur Itu tidak boleh buat akun Google ya Bisa buat akun Google tapi versi anak Dan itu harus ada orang tua ya Di bawah pengawasan orang tua Nah, kalau mau bikin akun Google ya Di sini untuk penggunaan yang umum Kita isikan di sini untuk tanggalnya Lalu kita isikan untuk tahun Untuk bulan Dan tahunnya ini di atas 13 atau 17 tahun ya teman-teman Jadi, ini dirubah saja Tidak masalah Yang penting kita berhasil membuat akun Google Dan di gender ini kita sesuaikan ya Pria atau wanita Sesuaikan saja Sisi pria Lalu kita klik berikutnya Dan di sini teman-teman Di proses pembuatan akun Google ini Kita ditawarkan sama Google nih Ada pilihan Untuk alamat Gmailnya Mau pakai mana Katakanlah seperti itu ya Zavi Unlimited Atau Unlimited Zavi Ya At gmail.com Nah, kalau tidak ada yang sesuai Dengan keinginan kita Kita bisa pilih opsi yang terakhir di sini Buat alamat Gmail Anda sendiri Tetapi lebih baik Kalau ini adalah email Ataupun akun Google yang penting Dan akan digunakan terus Ya, gunakan yang sesuai nama saja Salah tanya di sini ZaviUnlimited At gmail.com Ini sesuai dengan nama Nah, mudah banget ya Tinggal klik saja berikutnya Lalu di sini kita akan buat sandi yang rumit Nah, buat sandi yang rumit Yaitu dengan campuran huruf Angka dan simbol Nah, kita buat sandi di sini Nanti kita konfirmasi sandinya di sini Oke, kita buat dulu di sini Sandi utamanya Nah, sekarang sandinya sudah kita buat ya Langsung aja kita klik berikutnya Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya Muncul tambahkan email pemulihan Jadi kita bisa bikin akun Google itu Membuat akun Google itu Juga langsung menambahkan email pemulihan Di saat pembuatannya Nah, ini bisa kita isikan ya Misalnya teman-teman punya email lain Dan akun Google ini mau diperkuat dengan email pemulihan Itu bisa Jadi tinggal dimasukkan saja di sini Alamat email pemulihan Ataupun alamat akun Google yang lainnya Dan kalau tidak mau diisi Ataupun mau diisi nanti Setelah akun Google yang jadi Bisa Kita klik aja lewati di sini Lalu di sini teman-teman juga bisa lihat Bahwa kita ada di tampilan Tambahkan nomor telepon Nah, kalau teman-teman mau membuat akun Google Tanpa nomor HP ya Di bagian ini ya Ditambahkan nomor telepon ini Ini tidak usah diisi teman-teman ya Jadi kita dengan tidak mengisi Opsi ditambahan nomor telepon ini Maka kita sudah pasti berhasil Untuk membuat akun Google tanpa nomor HP Jadi di bagian ini Kita cukup klik lewati saja Nah, ini teman-teman bisa dilihat Tinjoinfo akun Anda ya Langsung saja kita klik berikutnya Oke Di privasi dan persyaratan di sini Scroll saja Dan kita pilih saya setuju Oke teman-teman Nah, ini dia ya Akun Google tanpa nomor HP Sudah berhasil kita buat Jadi buat teman-teman Teman-teman yang mau membuat akun Google tanpa nomor HP Bisa tonton video ini dari awal sampai akhir Dan kalau ada yang masih gagal Silahkan cek video lainnya di channel ini Untuk cara yang sama Untuk membuat akun Google tanpa nomor HP Atau tanpa verifikasi nomor HP Jika masih gagal juga Silahkan buat akun Google di perangkat yang lain Pinjam saja HP orang tua HP adik, HP kakak Atau buat akun Google-nya di laptop atau di komputer Yaitu di perangkat yang belum pernah digunakan Untuk membuat akun Google Seperti itu teman-teman ya Silahkan dicoba dan semoga berhasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!